Cara menjadi pemimpin yang baik Menjadi pemimpin yang baik melibatkan pengembangan keterampilan kepemimpinan, pemberdayaan orang lain, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu Anda menjadi pemimpin yang baik. Keteladanan Tunjukkan integritas dan etika kerja yang tinggi. Jadilah contoh dalam sikap, perilaku, dan keputusan. Komunikasi efektif Dengarkan dengan aktif dan berikan perhatian pada orang-orang di sekitar Anda. Sampaikan gagasan dan instruksi dengan jelas. Berikan umpan balik yang konstruktif dan terima umpan balik dengan terbuka. Pemahaman yang baik Kenali kebutuhan dan keinginan anggota tim Anda. Fahami tujuan organisasi dan bagaimana peran Anda berkontribusi pada pencapaian tujuan tersebut. Empati Berusaha untuk memahami perasaan dan perspektif orang lain. Tunjukkan perhatian terhadap kebutuhan dan kesejahteraan anggota tim. Pemberdayaan Berikan tanggung jawab kepada anggota tim dan berikan otonomi. Fasilitasi pengembangan keterampilan dan potensi individu. Pengambilan keputusan yang bijaksana Evaluasi informasi dengan cermat sebelum membuat keputusan. Berani mengambil tanggung jawab atas keputusan yang diambil. Kemampuan memecahkan masalah. Hadapi masalah dengan sikap positif. Ajak tim untuk berpartisipasi dalam menemukan solusi. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Bersedia beradaptasi dengan perubahan dan memiliki fleksibilitas dalam rencana dan pendekatan. Pengembangan diri Teruslah belajar dan tingkatkan keterampilan kepemimpinan Anda. Ambil inisiatif untuk mengikuti pelatihan atau memperdalam pengetahuan. Kepemimpinan kolaboratif Fasilitasi kerja tim dan kolaborasi antar anggota tim. Bangun lingkungan yang mendukung ide-ide kreatif dan inovatif. Berdaya dorong Berikan dukungan dan dorongan kepada anggota tim. Ajak orang untuk mencapai potensi maksimal mereka. Kesadaran diri Fahami kekuatan dan kelemahan Anda. Terus menerus refleksikan diri untuk meningkatkan kepemimpinan Anda. Memiliki integritas dan berkomunikasi dengan efektif akan membantu Anda membangun kepercayaan dalam tim Anda. Sementara pemberdayaan dan dukungan akan mendorong kinerja yang lebih baik. Tetaplah terbuka terhadap umpan balik dan berkomitmen untuk terus tumbuh sebagai pemimpin.